Hey everybody Episode kemarin kita sudah belajar membuat transisi youtube rewind 2018 di android Jika belum, anda bisa nonton dulu sampai selesai Jika sudah, di episode kali ini akan membahas tentang cara render video kenmaster yang benar Sebelum intro nya muncul, pastikan anda subscribe channel ini Dan nyalakan tombol notifikasi supaya anda tidak tertinggal di episode belajar editing dan di video yang ada di channel ini Oke kita langsung mulai saja Let's play Sebelum memberi tahu cara render video kenmaster yang benar, anda harus paham apa itu render video Oke saya akan jelaskan, render video adalah proses mempersatukan video yang berisi efek, sound, video gabungan, dan lain-lainnya Nah itu penjelasan singkatnya, dan cara render video kenmaster yang benar begini Pertama tentu anda sudah membuat projek yang berisi video-video yang sudah selesai diedit Setelah itu, pilih icon share ini otomatis ke bagian setting export, dan disini anda harus atur kualitas gambarnya di resolusi Dan kemudian laju bingkainya Dan jangan lupa dengan laju bit, gunanya untuk mengatur video secara real-time dengan gambar yang jernih Semakin laju bit atau bitrate-nya besar, maka akan berpengaruh pada penyimpanan memori Jadi gunakan laju bit yang sesuai dengan kebutuhan Kalau anda bertanya, emang ada bedanya? Tentu ada Dan ini perbandingannya Dan, saya merekomendasi untuk merender video untuk di-upload ke Youtube, Facebook, atau untuk tugas sekolah dengan memakai resolusi 1080p Laju bingkai 30fps Kemudian laju bit 12mbps Dan ini ada tabel laju bit yang direkomendasikan Youtube untuk upload video Dan anda bisa juga menjadikan sebagai referensi setting untuk render video game master Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Jika anda suka dengan video ini, luangkan waktu anda untuk ke-like video ini Dan share juga karena video yang bermanfaat wajib di-share Oh iya, mungkin kalian punya saran di video selanjutnya atau video ini Kalian bisa komen di bawah sini Terima kasih telah menonton See you and watch again